Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya Nah hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga Di mata kuliah kita Perhatikan sistem operasi ya Nah tapi sebelum lanjut, buat kamu yang Masih belum subscribe, klik dulu ya Tombol subscribe yang ada di Bawah video ini agar channel ini Semakin berkembang ya Nah di pertemuan kedua kemarin Kita udah lakukan instalasi Sistem operasi Windows Server kita Nah Kali ini kita akan lihat Lingkungan Windows Server kita Nanti apa aja Tools-tools yang bisa kita gunakan Untuk mengelola Windows Server kita ya Nah nanti disini antara lain itu ada Server Manager ya Kemudian Task Manager, kemudian Services Kemudian ada Dismanagement Kemudian ada Event Viewer Kemudian ada Computer Management Ada Control Panel juga Kemudian ada Network Connection Kemudian ada Command From Windows Power Cell Kemudian ada Group Policy Windows Backup Kemudian Features Roles Serta System Information ya Nanti semua ini tools ini kita akan lihat Satu persatu dan juga ada Serta System Monitor Nah Server Manager ini merupakan tools utama yang kita gunakan untuk mengelola server kita ya Jadi disini kita bisa menggunakan server manager Kemudian kita bisa membuat server group disini untuk mengelompokkan server-server Apa saja yang ada di jaringan kita ya Jadi kamu bisa manage secara sentral disini Dan juga kita bisa melakukan instalasi role dan feature secara remote menggunakan server manager Nah mengenai server manager kamu bisa klik link yang ada di description maupun komentar video ini Untuk lebih tahu lebih jauh mengenai server manager Nah berikutnya itu ada task manager Nah task manager ini kita gunakan untuk melihat proses-proses apa saja yang sedang berjalan di sistem operasi Windows Server ya Kita bisa lihat performance nya seperti apa Kemudian user yang login apa saja Kemudian detailsnya apa saja Dan services yang sedang berjalan Jadi kalau ada misalkan services yang bermasalah yang hang dan sebagainya Kamu bisa melakukan end-tasking disini atau menghentikan proses tersebut Nah kemudian disini ada services Tools services ini adalah kita bisa melihat disini status-status services yang sedang berjalan di sistem operasi Windows Server Jadi kamu bisa stop, start, kamu bisa pause dan juga bisa resum dari service tersebut Nah services kamu bisa akses menggunakan run services.msg atau dari server manager tools Nanti kamu bisa klik disitu, disitu ada services ya Kemudian yang berikutnya itu ada disk management Nah disini kamu bisa gunakan untuk mengelola disk yang ada di Windows Server Misalkan kamu melakukan format, melakukan inisialisasi dan juga Kalau kamu membuat sebuah red disk ya Menggunakan Windows Server Nah kamu bisa menggunakan disk management Nanti kita akan lihat di pertemuan selanjutnya ya Nah kemudian ada event viewer Ini kamu bisa gunakan untuk mengecek log-log yang ada di server Apakah ada error atau hal-hal yang lain yang terjadi di sistem Jadi kamu bisa cek disitu ya Menggunakan event viewer Nah mengenai event viewer lebih jauh kamu bisa klik link yang ada di bawah video ini Yang untuk mengetahui apa itu event viewer Nah yang berikutnya itu adalah computer management Nah disini kita bisa menggunakan pengelolaan user dan group ya Kemudian share folder Bahkan juga bisa mengakses Postos yang tadi ya Jadi misalkan disk management Kemudian event viewer Task scheduler dan sebagainya Itu bisa diakses menggunakan computer management Yang lainnya ya Nah kemudian yang berikutnya ini adalah control panel Ini kamu menggunakan untuk menggunakan berbagai hal yang ada di Windows Server Termasuk juga melakukan uninstall program yang ada di Windows Server Ini kamu bisa menggunakan control panel program Dan juga melakukan setting-setting yang lain ya Security, network dan sebagainya Nah yang berikutnya ini network connection Ya kamu bisa melakukan konfigurasi terhadap jaringan Ya kamu bisa melihat status dari jaringan kamu dan sebagainya Itu menggunakan network connection Termasuk juga untuk memberikan IP address ya ke server kamu Nah kemudian disini ada command prompt Ini command prompt kamu gunakan untuk menjalankan perintah-perintah yang ada di Windows Server kamu bisa ketikkan help Untuk melihat perintah-perintah apa saja yang ada di command prompt Nah sedangkan power shell ini kamu bisa gunakan untuk melakukan administrasi terhadap Windows Server Jadi apa yang bisa dilakukan menggunakan GUI itu juga bisa dilakukan menggunakan power shell Nah power shell ini mirip dengan linux shell ya misalkan bus dan sebagainya ya Dan dia lebih canggih daripada command prompt biasa Jadi kamu bisa membuat scripting dan sebagainya Menggunakan power shell Nah nanti untuk pertemuan menggunakan power shell kamu bisa lihat di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya Nah kemudian ada group policy Nah group policy ini digunakan untuk mengelola misalkan password ya Password policy, account policy dan sebagainya Nah kemudian ada windows backup Ini kamu gunakan untuk melakukan backup terhadap sistem operasi Windows Server kamu Jadi kalau sistem operasi kamu mengurangi kerusakan korup dan sebagainya Kamu bisa lakukan restore ya dari windows backup ini Nah kemudian disini ada yang namanya server roles Nah ini kamu bisa gunakan untuk melakukan instalasi roles di windows server Jadi misalkan server itu kamu fungsikan sebagai dnserver, dhcd server, helper v dan sebagainya Nah ini kamu menggunakan server roles Nah yang berikutnya itu adalah features ini hampir sama juga dengan roles Cuman kalau roles itu secara role adalah peran Windows Server secara global Kalau yang features ini adalah istilahnya tool-tool kecil yang misalkan kamu gunakan Misalkan kamu ingin lakukan instalasi network balancing atau SMMP service atau RPC dan sebagainya Atau cuma melakukan instalasi untuk nge-remote server Nah kamu bisa menggunakan features disini Nah yang berikutnya itu adalah system information Nah ini kamu bisa gunakan untuk ngecek perangkat apa saja yang terpasang di server kamu Ini kamu bisa lihat hardware dan softwarenya apa saja Nah kemudian ada resource monitor yang kamu bisa gunakan untuk melakukan monitoring terhadap CPU Kemudian disk, network, maupun memory ya Berapa penggunaannya Jadi apakah lagi peak atau tidak atau lagi sibuk atau enggak ya Seperti itu Jadi kamu bisa gunakan resource monitor untuk melakukan monitoring terhadap windows server kamu Oke mungkin itu dulu pertemuan kita Tentang mengenal lingkungan Windows Server Nah buat kamu yang udah nonton video ini Kamu bisa kasih like Kemudian komentar kamu tentang video ini Saya tunggu dan Bagikan video ini ke teman-teman kamu Kalau mereka belajar apa yang kamu tahu Kunjungi blog saya linknya ada di bawah video ini juga Dan buat kamu yang belum subscribe Diklik dulu ya Tombol subscribe ya Agar channel ini semakin berkembang Dan bunyikan bellnya Jadi kalau ada video baru dari saya Langsung muncul notifikasinya di youtube kamu Oke terima kasih Sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali